Manajemen sumber daya manusia Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah Pemanfaatan sejumlah individu secara efesien dan efektif Serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan Human Resource Planning Yang kedua, menganalisis jabatan dan pekerjaan yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci Tentang masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi job analysis Yang ketiga, perekrutan dan penyelesaian karyawan atau sumber daya manusia Yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, prosedur dan proses yang ditentukan Agar memenuhi kebutuhan organisasi baik kepada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang Recruitment and selection Yang keempat, memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya organisasi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan etika kerja kepada karyawan yang telah lulus seleksi Serta memperkenalkannya kepada karyawan-karyawan lainnya Orientasi and induction Perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan personalia Manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia jelas terdapat perbedaan di dalam ruang lingkup dan tingkatnya Manajemen sumber daya manusia mencakup permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusianya Sedangkan manajemen personalia lebih berkaitan dengan sumber daya manusia yang sudah berada dalam organisasi perusahaan Tugas manajemen personalia adalah mempelajari dan mengembangkan cara-cara agar unsur manusia dapat secara efektif diintegrasikan ke dalam berbagai unit organisasi guna mencapai tujuan dari organisasi itu Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu desain sistem yang formal di dalam suatu organisasi Untuk menjamin tercapai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan dan penggunaan kemampuan dan kompetensi manusia untuk mencapai tujuan organisasi Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia Yang pertama, perencanaan Yang kedua, pengadaan Yang ketiga, pengembangan Yang keempat, kompensasi Dan yang kelima, pengintegrasian Perencanaan sumber daya manusia Pengertian perencanaan sumber daya manusia Perencanaan sumber daya manusia adalah Proses mengantisipasi dan membuat ketentuan persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi Dengan kata lain, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah Untuk mempergunakan sumber daya manusia se-efektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong, kapanpun, dan apapun posisi tersebut Pentingnya perencanaan sumber daya manusia Perencanaan ini memiliki dimensi-dimensi yang luas Tetapi hal yang penting berada pada tingkat utama Yakni, yang pertama tingkat perorangan, yang kedua tingkat organisasi, dan yang ketiga tingkat nasional Tujuan perencanaan sumber daya manusia Untuk menentukan kualitas dan kualitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan Sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya Untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas Manfaat perencanaan sumber daya manusia Yang pertama, manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia Atau terhadap keputusan bisnis Yang kedua, manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan Yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol Yang ketiga, manajemen dapat menepatkan right man on the right place Dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi Analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja Pengertian dari analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja Analisis pekerjaan merupakan deskripsi pekerjaan untuk memberikan informasi dalam rangka mendesain atau mengembangkan organisasi Rekrutmen, manajemen kinerja, pelatian dan pengembangan, serta penggajian Pendapat lain mengembukakan bahwa analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan Dalam satu pekerjaan agar tujuan tercapai Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa Baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat Penarikan tenaga kerja Pengertian penarikan tenaga kerja adalah Proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan Yang mampu untuk melamar sebagai karyawan Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari Atau berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan Proses penarikan tenaga kerja Menentukan dasar rektumen Menentukan sumber rektumen Sumber-sumber penarikan tenaga kerja Yang pertama sumber penarikan dari dalam perusahaan Yang kedua sumber dari luar perusahaan Seleksi tenaga kerja Langkah-langkah proses seleksi adalah Yang pertama terima surat lamaran Yang kedua ujian Yang ketiga wawancara Yang keempat tes latar belakang dan surat referensi Yang kelima evaluasi kesehatan Yang keenam wawancara kedua dengan alasan langsung Yang ketujuh keputusan alasan Teknik seleksi Yang pertama teknik seleksi menggunakan wawancara Yang kedua teknik seleksi menggunakan pusat penilaian Penetapan dan program orientasi Pengertian penepatan dan orientasi Penepatan adalah Tindak lanjut dari seleksi yaitu Menepatkan calon karyawan yang diterima Pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya Dan mendelegasikan wawancara kepada orang tersebut Orientasi adalah suatu program yang dibuat oleh perusahaan Untuk memperkenalkan tempatnya bekerja Tugas karyawan Kehidupan sosial Dan lingkungan tempat bekerja Pemutusan hubungan kerja Atau bisa disebut juga dengan PHK Penyebab terjadi pemutusan hubungan kerja Ada beberapa alasan penyebab terjadinya Pemutusan hubungan kerja yaitu Yang pertama, selesenya perjanjian kerja waktu tertentu Yang kedua, bekerja melakukan kesalahan berat Yang ketiga, pekerja melanggar perjanjian kerja Perjanjian kerjasama atau peraturan perusahaan Yang keempat, pekerja menerima PHK Meski bukan karena kesalahannya Yang kelima, PHK masal karena perusahaan rugi Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi Pengertian pengembangan tenaga kerja dan kompensasi Pengembangan tenaga kerja adalah Satu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis Teoritis, konseptual, dan moral karyawan Sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan Melalui pendidikan dan pelatihan Sedangkan kompensasi atau upah adalah Balas jasa yang diberikan oleh organisasi Atau perusahaan kepada karyawan Dapat bersifat finansial maupun non-finansial Pada periode yang tepat Perencanaan karir Menajemen karir dan pengembangan karir Proses menajemen ini akan membantu perusahaan Untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan Dengan potensi karyawan yang baik Terdapat beberapa tahap yang bisa Anda lakukan Agar proses tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan Dengan modul Succession Management Proses manajemen karir Perusahaan Anda akan lebih lancar Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja Motivasi berasal dari kata latin Mover Yang berarti daya dorong atau penggerak Dari kata tersebut Dapat kita uraikan bahwa Motivasi sebagai daya penggerak Yang mendorong seseorang untuk berupaya Dalam mencapai tujuan yang telah dianggap penting Dalam pelaksanaan pekerjaannya Maka dari itu seorang pegawai Harus mempunyai motivasi yang tinggi Dalam kinerja mereka Sesuai tuntutan dan perkembangan masyarakat Yang membutuhkan pelayanan optimal Hal ini sesuai dengan definisi motivasi Oleh Robbins dan Kulter Robbins juga berpendapat bahwa Produktivitas erat kaitannya dengan motivasi Dalam pencapaian tujuan dan hasil Maka dalam hal ini Sesuai dengan teori Robbins Di atas dapat dikatakan Ada hubungan motivasi dengan produktivitas Kepuasan kerja Stres dan konflik kerja Yang pertama Konflik Stres kerja Dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Yang kedua Konflik berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai Artinya Semakin tinggi tingkat konflik yang dimiliki akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja Yang ketiga Stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai Artinya Semakin tinggi tingkat stres kerja pegawai Akan memberikan dampak negatif dalam peningkatan kinerja pegawai Yang keempat Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Artinya Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja Dan memberikan dampak positif Dalam meningkatkan kinerja pegawai Audit sumber daya manusia Audit sumber daya manusia adalah Proses meninjau secara komprehensif suatu sistem Atau proses suatu organisasi Apakah sudah memenuhi fungsi sumber daya manusia organisasi Baik untuk memenuhi standar lokal Maupun standar internal Atau regulasi Tujuan dari audit sumber daya manusia adalah Untuk mengidentifikasi Dan mengklarifikasi persoalan sumber daya manusia Baik secara kualitatif maupun kuantitatif Audit sumber daya manusia memberikan gerangka Untuk perencanaan strategi sumber daya manusia Training ini dirancang dengan tujuan Agar peserta mampu memahami pentingnya audit sumber daya manusia Isu-isu yang berkaitan dengan audit sumber daya manusia Langkah-langkah dan metode dalam audit sumber daya manusia Area-area audit sumber daya manusia Sehingga mampu membuat rekomendasi Sebagai alat dari proses audit Pemeliharaan sumber daya manusia Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan Untuk menjaga karyawannya Dan mempertahankan kondisi fisik dan jiwa tenaga kerja Dalam melakukan pekerjaan Pemeliharaan sumber daya manusia disini Diakses sebagai suatu kegiatan manajemen Untuk mempertahankan Daya tahan sumber daya manusia Dalam melakukan pekerjaan dalam perusahaan Untuk memelihara tenaga kerja Maka perlu dilakukan usaha Perlindungan fisik Jiwa dan raga para karyawan Dari berbagai ancaman yang merugi Ada pun beberapa metode Yang dapat dilakukan oleh manajer Antara lain dengan proses komunikasi Atau proses pemindahan pengertian Memberikan inisiatif baik Dalam bentuk positif dan negatif Selain itu perusahaan dapat meningkatkan Kesejahteraan pegawainya Dengan memberikan bonus Fasilitas dan pelayanan kepada karyawannya Dengan program kesejahteraan tersebut Karyawan dapat memenuhi kebutuhan fisik Dan mental karyawan beserta keluarganya Memberikan kesejahteraan Menciptakan ketenangan Semangat kerja Dedikasi Disiplin Dan sikap loyal Karyawan terhadap perusahaan Sehingga labor turn over relatif rendah Kesejahteraan tersebut Dan sikap otak Kesejahteraan tersebut Kejahat tersebut Kesejahteraan tersebut Kesejahteraan tersebut